Kenapa diadakan Pak Waib Ogor, Tarhib Ramadhan menyambut Ramadhan? Tujuan adalah mensyarkan agama Allah SWT, mensyarkan Ramadhan, bahwasannya sebentar lagi, bulan Ramadhan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, sebentar lagi akan hadir, akan datang, dan kami kaum muslimin, beserta anak-anak santri kami, siap menyambut ke dalam bulan suci Ramadhan dengan penuh riang gembira, dengan penuh semangat untuk menyambutnya. Karena memang, kami telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, Man fari habidu kuli Ramadan, haramun lahu jasadahu ala nirun. Jadi, barang siapa yang bergembira dengan datanya bulan suci Ramadhan, maka akan diharamkannya, jasadnya, tersentuh dari ati neraka. Dan mudah-mudahan, insyaAllah, dengan kegiatan Pak Waib Ogor, Tarhib Ramadhan ini, tentunya anak-anak kami khususnya, dan juga masyarakat pada umumnya yang menyaksikan, mereka ingat bahwasannya sebentar lagi, ada bulan yang mulia yang ditutupi oleh kaum muslimin, di mana bulan tersebut memberikan janji-janji pahala yang besar, memberikan utama dan fadilah-fadilah dalamnya, untuk orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berkuasa di bulan suci Ramadhan. Kurang lebih seperti itu. Tandanya dari mana? Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan rezeki kepada kami, melalui tangan-tangan orang dermawan, dan tangan-tangan orang yang murah, sehingga kegiatan kami, dan juga tempat yang tiap bulannya mesti bayar, alhamdulillah sampai saat ini masih tercukupi. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Tawadadu, Tawadadu, Ala Allahi, La Hawla, Wa La Quwata, Ila Billahi, Raiyyil Azim, Kitabatnya Pak Imran, selamat menikmati 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 dan kami selamat menikmati 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 Bicara masalah santri yang belajar mengaji di majlis talib Al-Badar. Nah ini, apa memang belajar mengaji ini digratiskan atau memang ada biayanya? Kalau boleh dijelaskan. Pada tahun 2016 sampai 2021 akhir, itu kami memang tidak menyintakan bayaran. Baik sedikit atau pemusarnya. Akan tetapi di saat tahun 2022 awal ini, ada masukan dari beberapa orang tua wali santri yang mengatakan bahwa ayolah Pak Ustadz berilah kesempatan buat mereka yang berinfak seperti itu. Nah melihat kondisi, memang kondisi pandemi kita kegiatan tetap. Akhirnya uang simpanan itu karena sering selalu dipakai untuk kegiatan, lama-lama sedikit demi sedikit agak berkurang. Akhirnya saya ngobrol sama orang tua wali santri, kira-kira bagaimana ibu, bagaimana bapak kalau seandainya ada infak untuk siap bulannya dari anak-anak ibu. Akhirnya dengan musyawarah seperti itu, hampir mayoritas dari orang tua wali santri yang kami gabung dalam satu grup WA, mereka semuanya setuju dengan program itu. Akan tetapi kami juga, saya pribadi, tidak mau memberatkan mereka. Karena apa? Karena kalau sudah masalah uang, kayaknya agak sensitif. Akhirnya saya kembalikan kepada mereka, tapi mereka itu responnya ya positif pendukung, lalu saya berikan kartu, dan disitu juga ada pilihan. Oh gitu ya. Saya sebutkan angka nominanya boleh? Boleh. Jadi nominal yang paling tinggi itu Rp50.000. Lalu ada pilihan Rp40.000, ada pilihan lagi Rp30.000, dan ada pilihan lagi Rp20.000. Dan kalau seandainya memang tidak ada di antara empat pilihan tersebut, karena ketidakmampuan, silakan bicara kepada saya, tidak usah ada infak. Karena tujuan kami adalah, tidak mau memberatkan anak-anak ajaran kami, atau anak-anak didik kami, kami semuanya pengen meringankan seringan-ringannya. Yang penting, satu, mereka ngaji dengan semangat, dan dengan semangat untuk ngaji, sehingga tidak ada lagi dipikirkan, kecuali belajar dan mengaji. Oke, betul. Nah, gitu Pak Izzat ya? Iya. Wow, bagus sekali ya? Luar biasa. Pokoknya, untuk yang kedua ya, untuk bicara masalah, apa namanya, kegiatan sosial. Nah, kalau boleh tahu juga ini, kegiatan sosialnya, bentuk pencairian dananya, seperti itu. Ini memang, kalau ditanya seperti itu, banyak yang bertanya kepada saya, apakah ada anak-anak tetap, seperti itu kan? Jujur saja, kami tidak ada anak-anak tetap. Saya, bersama istri, kebetulan istri saya mengajar, dan saya juga awalnya mengajar di sekolah, tapi saat ini saya berkutus kepada Majestat Lim untuk program-programnya. Maka, dana yang kami dapatkan itu, kami cara-cara pribadi dengan media handphone yang kami punya, gitu. Jadi, dengan broadcast kegiatan kita setiap harinya, atau kegiatan setiap bulannya, atau kegiatan setiap tahunnya, setiap kita kami akan mengadakan, kami broadcast ke seluruh nomor-nomor WA yang ada. Iya, karena kami yakin, prinsip kami adalah, kami akan menghilangkan rasa malu selama itu, bermanfaat buat orang lain. Betul. Iya, kami akan berani meminta, atau mengajak kepada orang lain, atau saudara kami yang muslim, untuk mungkin mereka akan mengeluarkan rezekinya, tapi belum tahu jalan yang lewat mana, maka bisa jadi kami membantu dengan broadcast kegiatan kami, akhirnya mereka memberikan bantuan, atau donasi kepada kami, seperti itu. Dan itu pun kegiatan-giatan yang lain. Dan, Alhamdulillah, sampai saat ini, tempat yang kami gunakan pula, masih dalam keadaan kontrak. Dan dananya dari mana? Alhamdulillah, sampai saat ini, Allah masih memberikan rezeki kepada kami, melalui tangan-tangan orang dermawan, dengan tangan-tangan orang yang murah, sehingga kegiatan kami, dan juga tempat yang tiap bulannya mesti bayar, Alhamdulillah, sampai saat ini, masih tercukupi. Dan itulah kegiatan kami, dengan dana yang kami cari, melalui media sosial, melalui media WhatsApp, dan juga media yang lain. Mungkin, Alhamdulillah, banyak dermawan yang memberikan rezekinya, baik sedikit maupun banyak, Alhamdulillah, tercukupi buat kegiatan-kegiatan kami. Alhamdulillah, Alhamdulillah, jadi barokah ya Pak Ustadz ya, amin ya, mudah-mudahan selalu barokah buat Pak Ustadz, dan dijawab dengan sangat lengkap, nendor ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, memang kita dari tim Lugas TV ya, untuk saat ini, artinya dengan kegiatan ini, mungkin ke depannya ya, saya doakan untuk Pak Ustadz, dan tim Lugas TV, semoga selalu sukses selalu, dan selalu diberikan kesehatan ya, terutama untuk para santri juga, dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ustadz, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa, apa, wawancara lagi Pak Ustadz ya. Makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!